Halo selamat pagi bro kembali lagi di channel youtube wong desa moto vlog di video kali ini kita kedatangan honda pit yang masih karburator ya ini minta di restorasi bagian semua ini semua di restorasi ya kecuali kaki kaki minta air yang penting speedometer normal semua bersih dicet ulang semua ya bro kalau yang masalah plastik saya gak berani ngecat ya karena nanti dia akan lupas kembali untuk yang bagian putih-putih sama lampu-lampu nanti kita bersihkan semua total sama shockbacker yang botol-botol kita benayai semua nanti bro jog-jog yang udah ropek-ropek kita perbaiki kembali seperti semua kenal pot nanti kita belikan covernya biar pemiliknya panasan saat perboncengan langsung apalagi kita akan cuci semua bagian depan belakang kita cuci ya bersihnya tapi gak disemprot ya takutnya nanti sukat soketnya misalnya kemasukan air jadi konslet ya ini kondisinya bro sangat parah ini matanya ibu-ibu ya nanti kita buat sebagus mungkin yang grip dah juga rusak ini habis keselakaan bro itu patah ganti semua nanti kalau ini saya gak berani ganti karena pemiliknya gak tahu nanti diganti atau pakai ini aja kondisinya saya mengenaskan nanti masalah pengecatan kita juga videoin ya untuk takaran cat sama pasang stiker kalau proses pengamalasan mungkin nanti saya skip karena gak ada yang bantu ya saya skip langsung proses pengecatan nanti bro oke langsung lanjut aja ya halo bro ini udah selesai pengajaran sudah pengecatan ya kita lupa untuk video karena waktunya sangat pendek sekali ini udah repaint semua ya udah juga pakai stiker untuk yang stiker bukan ori ya tapi ini stiker bawaan seperti ini tapi gak ori waroli mahal bro untuk mikalamu udah diganti ya untuk mesin udah dibersin semuanya bro kemarin hangat kotor sekali untuk cek udah kita ganti yang belum diganti cuma ini aja kita belum lupa beli kalau sini udah diganti semua ya ini gak bisa dilepas tadi bro bautnya udah mati takutnya patah untuk harganya nanti setelah udah terakhir kita kasih tau harganya bro hasil repaint Honda Beat 2012 oh kincelong kembali bodinya ya 700 ribu itu udah ganti kaca mica ganti gearbox ganti kabel sepedo langsung stiker oli servis bersin semua rangka handgrip lampu depan itu ganti semua udah total semua hampir 700 ribu jika masih ada yang lebih bilang ini mahal coba cari di penggeljet ada yang bisa garansi ada yang bisa seperti ini atau tidak ganti semua part tapi masih harga di 700 ribu ketas ketas selamat menikmati